Presiden Jokowi Dodo digugat ganti rugi Rp5.246 triliun oleh Habib Rizik Sihab dan kawan-kawan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus bakal menggelar sidang perdana gugatan tersebut pada selasa 8 Oktober 2024 besok. Berdasarkan informasi di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang bakal dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, yakni dengan agenda pemeriksaan legal standing dari para pihak. Di konfirmasi secara terpisah, Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Zulkifli Ajo, mengatakan akan bertindak sebagai ketua majelis hakim, kemudian dalam gugatan itu, yakni hakim Superman Nyumpa, sedangkan untuk hakim anggota, yakni hakim R. Yusman. Diberitakan sebelumnya, Rizik Sihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke PN Jakpus. Gugatan itu dilayangkan melalui Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan atau TAMAK. Gugatan ini diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum, berupa ragaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012-2024. Gugatan terdaftar pada tanggal 30 September 2024. Menurut Tenggugan, Jokowi sejak menjadi Canggup DKI Jakarta tahun 2012, Capres tahun 2014 dan 2019, hingga menjabat sebagai Presiden, telah melakukan rangkaian kebohongan. Selain itu, kata-kata bohong tersebutlah yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan tersebut dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Menurut Habib Rizik, lebih bahayanya rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan. Menurut penggugan, bila kebohongan dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia, yakni yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Ada pun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya. Pertama, kebohongan terkait komitmen untuk menjabat Gubernur DKI selama satu periode penuh atau lima tahun dan tidak akan menjadi kutu lojak. Kemudian, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK. Selanjutnya, kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri atau asing. Lalu, kebohongan akan melakukan suasembada pangan. Kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Serta, kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Kemudian, untuk disetorkan kepada gas negara atau nilainya 5.264 triliun rupiah tersebut. Ia pun meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan Presiden kepada Jokowi. Begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Merespon hal tersebut, staf khusus Presiden bidang hukum di Nipurwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Ia menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun, menurutnya setiap upaya hukum harus dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Dini juga menjelaskan masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun, ia meminta masyarakat yang menilai sendiri terkait kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Istana, dikatakan oleh Dini, tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh karena gugatan dilayangkan ke pengadilan negeri. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!